Pencairan korban hilang akibat semburan awan panas Gunung Semeru masih terus dilakukan oleh ratusan tim Sargabungan. Pencairan korban hilang juga melibatkan anjing pelacak K9 milik Sat Brimob Polda Jatim, Rabu Pagi. Sedikitnya dua satuan setara kompi atau SSK dari Satuan Brimob Polda Jawa Timur turut serta dalam operasi kemanusiaan bencana erupsi awan panas Gunung Semeru. Sat Brimob Polda Jawa Timur juga mengerahkan dua ekor anjing pelacak K9 untuk membantu tim Sargabungan mencari korban hilang. Fokus pencarian tim Satuan Brimob ini dilakukan di kawasan Kampung Renteng, Nusun Kebun Deli Selatan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Kami dua SSK dari Satuan Brimob Polda Jawa Timur, kemudian dibantu dari Humas Mabes Pori dan juga dari anjing pelacak Polda Jawa Timur. Yang mana kita turun untuk menyisir manakala masih ada mayat ataupun bangkai hewan yang ada di sekitar tempat ini. Memasuk hari ke-12, pasca bencana awan panas guguran Gunung Semeru, Rabu Siang pencarian oleh tim Sargabungan lebih difokuskan di dua titik, yakni lokasi pertambangan Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, serta Sungai Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Di dua lokasi tersebut, di tengah raih terdapat korban hilang, sebab saat terjadi guguran awan panas, sejumlah saksi mata mengaku melihat sebagian warga atau pekerja tambang masih berada di lokasi. Namun hingga Rabu Siang belum ada tambahan laporan penemuan atau evakuasi jenazah. Hingga Rabu korban meninggal masih berjumlah 48 dengan 18 lainnya luka berat dan 9 luka ringan. Untuk rencana operasi hari ini, kita lebih meminimalisir personil dan safety kita, officer kita tambah untuk lebih efektif dalam proses pencarian di titik-titik yang kami curikai. Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang akhirnya melarang area terdampak semburan awan panas gunung Semeru jadi tontonan warga dari luar desa. Untuk warga yang masuk ke araban bencana, ya kita hibu jangan kembali dulu karena keadaan lokasi masih relatif labil, masih rawan. Itu yang kita harapkan. Mendingan di tempat-tempat penampungan atau titik-titik yang telah kita tentukan. Sejumlah warga yang datang mengaku ingin melihat secara langsung dampak kerusakan akibat semburan awan panas gunung Semeru 4 Desember lalu. Untuk mengantisipasi kunjungan warga ke lokasi bencana, anggota TNI dan Polri melakukan penyekatan di jalan raya Candi Puro. Nurhani Wijaksono, Lumajang.